selamat menikmati di diabeb channel hari ini Alhamdulillah kita lagi rame motornya nah kali ini kita mau mengatasi motor bit ISP nah ini motor kasusnya kata yang punya yang pertama tidak bisa di starter yang kedua berbet dan dia menyimpan history atau menyimpan kode kerusakan motornya dibongkar dulu ya untuk bodi sama joknya kita buka dulu begitu pun untuk tutup akinya jadi sebelum kejadian motor ini jadi semalam katanya dia timbul DTC jadi si lampu umilnya dia berkedip mungkin nanti kita bakal masukin di awal video nah ini lagi proses pembukaan ya kita cek eh penyebabnya apa yang membuat motor ini yang pertama tidak bisa starter yang kedua mempost dan berbet Oke Bang ya untuk motornya masih proses pembukaan sekarang lagi buka jok dan bodinya kita buka jok dulu dan kita buka tutup akinya kita lihat maksudnya untuk melihat eh songket DLC nya nanti untuk melihat kode kerusakan atau kode history nya ya Oke pertama-tama langkah yang kita lakukan seperti biasa kita melihat history atau kode kerusakan nya seperti biasa ini masukin songket DLC nya nah sekarang kita kunci kontak lihat historinya 1 2 3 4 5 1 2 5 lambat 2 cepat yaitu sensor CKP oke ya nah nah sekarang kita reset dulu ya kita reset dulu kita reset dulu seperti biasa kunci kontak oh mohon maaf untuk cara peresetannya seperti ini perhatikan nah ini dalam posisi kunci kontak on ya Nah sekarang kita sebut untuk sangket DLC nya hitung sampai 3 detik 1 2 3 lalu masukkan kembali perhatikan lampu milnya nah kalau misalkan kedipan seperti ini berarti itu nya kita berhasil untuk mereset atau berhasil untuk peresetannya Nah sekarang kita masukin mode 1 karena seperti ini seperti biasa tuas gasnya ditarik lalu di kunci kontak tunggu sampai ngedip tiga kali 1 2 3 oke lepas perhatikan Nah kalau misalkan ngedip sekali ini sudah masuk mode 1 sekarang kita atas dulu motornya apakah dia masih nge-rebet nge-post atau sudah normal ya oke saya nyalakan motornya nah biasa termau nah untuk pada saat ini ini motor normal ya barik nih untuk tarik gasnya nih untuk mau diurut nih pelan-pelan diurut atau dilangsungin dan normal dia tidak nge-rebet tidak nge-post dan tidak mati-matian nah pada waktu semalam katanya dia yang pertama susah shutter jadi di shutter nggak bisa terus yang kedua nge-post dan yang ketiga berdebet lalu mati nah tidak bisa berarti keputing mau apa dibawa kali nanti biasa biasa jalan cuma lambat Oh katanya semalam pada saat nyampe rumah jalan tetep jalan cuma lambat lemot kayaknya seperti itu nah ini kan disini kan sudah apa tadi pada saat kita lihat dia menyimpan history nya atau pada kerusakannya ada 52 yaitu ckp biasanya nih untuk ckp antara dua kemungkinan yang satu ckp nya memang rusak yang kedua kabel nih kabel di bawah di bawah box filter ini dia rawan sekali yaitu gesekan nah sama temen-temen bisa dilihat dari sini nih ini bekas solasi nah disini juga dia bekas gesekan nah sebentar belum nah nggak cekas kameranya ya bisa diperhatikan sebentar saya lepas dulu untuk ininya nah perhatikan disini nih dia kabelnya kegesek setengah ya kegesek kegesek setengah nah sekarang kita goyang-goyang dulu untuk kabelnya kita lihat apakah motornya mati lagi atau menyimpan DTC lagi atau kode kerusakan nah sekarang kita goyang-goyang dulu ya untuk kabelnya takutnya nanti di bawah lagi motornya berbet lagi takutnya seperti itu kalau misalkan penyakitnya tidak tidak dibetulkan ya atau tidak di eksekusi nah sebentar 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 atau saya lepas dulu ya untuk eh kelipannya kemudian lepas dulu nih kelipan yang bawah ya untuk kelipannya kita lepas dulu nih kelipan yang bawah ya nih kabel yang disini ini kan kabel tiga pas nih kabel yang disini ya kita lepas dulu Oh ini kelipanya dia sudah tidak ada ya Nah sekarang nah dia motornya mau mati pada saat kabelnya dikatakan perhatikan ini motornya hidup ya nah nah sebentar dia mau mati di barusan nah dia mati perhatikan sama temen-temen untuk area sini nah kabelnya dia ada yang kegesek yaitu ini kalau melihat dari sini dia kegesek sama box filter ya begitupun yang di area sini untuk di area sini dia kegesek sama dinding rengges Oke sekarang kita kupas dulu untuk kabelnya nanti kita lihat kabel apa saja yang putus Oke banyak ini lagi proses untuk mencopot kabelnya sebenarnya ini pernah bongkar pernah di service untuk area sini nih katanya kabelnya dia ada yang putus jadi songkaitnya di lepas lalu disambung-sambungin nah sekarang kayak gini lagi seharusnya kalau misalkan khusus untuk bit ESPN ya untuk bit street khususnya untuk bit yang sudah ISP jadi dia rawan sekali di area sini nih untuk perkabelan yang pertama ngegesek kena box filter yang kedua kena dinding rengges kalau misalkan kabel yang ini dikembalikan ke posisi semula atau ke tempatnya atau kedudukannya nanti dia bakal ngegesek lagi walaupun disini sudah disolasi atau katakanlah sudah dibungkus yang lebih tebal tetap nanti disini dia rawan sekali ngegesek lagi nah seharusnya ini dikatasin nih lalu lalu dikasih solatip eh solatip tali repat ini digantung ya biar tidak ngegesek lagi nah kalau misalkan dikembalin ke posisi sini nanti dia ngegesek lagi ya Nah sekarang kita bakal ngecek dulu kabel apa aja yang putus lalu nanti kita solatip lalu kita gantung disini ya jadi kasihan kan sama yang punya motor ini atau sama yang si abangnya nanti takutnya nanti kayak gini lagi kan kasihan juga apalagi kan kalau misalkan jauh sama bengkel kita lepas dulu kita cek dulu kabel apa saja yang putus atau warna apa aja Oh songket injektornya cek dicapet ya is kade lalu ngan bisa potong kaya panah dan cek muka eh siap Oke kita lepas dulu ya untuk songket injektornya cek di cabutin hai 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 nama saya tau ini ma kita kita sudah lepas kalau gini kan dia lebih mudah untuk menyambungkan kabelnya atau untuk merapih calnya Bang ya mungkin kita bersihin ini lubang ya takutnya durasinya kepanjangan kita bersihin dulu untuk tanahnya begitu pun solasinya kita solasi ulang kita rapihin kembali oke Bang ya sudah kita buka dan sudah dibersihkan kabelnya waktu tadi penuh dengan tanah bisa dilihat penuh dengan tanah ya Nah untuk ini kita juga penuh dengan tanah sudah kita bersihkan jadi siang punya motor ini sebelumnya sudah di benerin di bengkel nah jadi kabel yang putus itu kabel hole ya kabel semuanya maksudnya kabel putih semuanya nah kabel hole putih garis merah putih garis biru dan putih garis hitam nah ketiga ini 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 adalah kabel stater nah dia putus langsung dari songketnya nah dari sini Bang nih nah dari di sini nih yang bisa diperhatikan nah dari sini Bang ya 123 nah dari kabel ketiga ini dia putus nah mau tidak mau kalau misalkan pengen rapih lagi harus kan harus ganti songket ya kalau disambung di sininya nah dia mengambil jalur lalu disambungin ke langsung ke sini nih jadi yang menyambung cuma 3 kabel ini nah untuk kasus motor ini nah kita tarik dulu ya untuk kabel warna coklat garis hitam ini adalah ini yang ke-6 ini kan kabel ini kabel dari ckp atau kita perkenalan dulu untuk kabelnya nah untuk yang kabel ketiga ini kabel starter atau yang bisa sebut kita kabel hole ya terus disini ada warna hijau nah hijau ini dia sebagai masa nah untuk biru garis kuning ini adalah kabel pulser atau yang misi yang biasa kita sebut timing pengapian nah untuk kabel warna coklat garis hitam ini ini adalah kabel harus ambil hampir mendekati 12 volt nah ini disini dia mau putus atau ke kupas dia apa namanya kulitnya sekarang kita tarik-tarik ya ya takutnya putus atau keropos untuk yang ini aman kebar warna hijau untuk yang warna biru aman nah untuk warna coklat nah dia putus nah begitu pun dia putusnya sebelah sini juga putus banget nih nah perhatikan nah sebelah sini juga putus nah barusan pas kita tarik disini sebentar nih nih barusan pada saat kita tarik disini dia putus lalu disini dia ngikut putus juga nih berarti kan keropos ya atau kita buka dulu nah bisa dilihat keropos nah dia gosong ya liatin ujungnya tuh dia keropos nah putus ya nah lalu disini ada kabel masa nih dia kabel masa yang tebal ini nih yang satu yang paling gede nah bisa dilihat paling ini berapa berapa rambut lagi dia mau putus atau kita tarik dulu nah dia tidak putus masih nyambung cuman kabel rambutnya dia mau putus atau sudah putus banyak oke mungkin nanti ini kita gunting kita sambungin kembali nah lalu sekarang kita ini kita black dulu takutnya kabel yang coklat ini yang 12 pol maksudnya hampir mendekati 12 pol dari ecu takutnya ada yang putus lagi di area sini ya jadi sekalian sekalian kita rapihin atau kita rapikan dan takutnya nanti si abang yang punya motor ini nanti maguk lagi kan kasihan juga oke abang ya sekarang kita buka dulu untuk ini kita black dulu kita tarik lagi apakah masih ada yang putus atau tidak ada nah ini kabelnya atau kulitnya ini pelindungnya dia sudah agak keras ya mungkin wajar ya panasan kehujanan kita black dulu nanti kita solasi lagi uh selumpur doang bisa dilihat kita bersihin dulu untuk tanahnya oke emang ya tadi kabel warna coklat garis hitam coklat garis hitam coklat garis hitam oh sini oke oh ngumpet dia kita tarik lagi apakah masih ada yang putus atau tidak saya kira aman ya nah bisa dilihat kita tarik oke aman emang ya nggak ada yang putus nih saya sudah tarik-tarik kita sambungin aja dari sini nah nanti kita solasi sekarang kita sambungin dulu nah ada pun yang ini ini paling kita buka dulu ya nah bisa dilihat ini kabel warna coklat juga ini sepertinya mau putus nih sebentar ini yang dari songket yang dari songket ckp nya nah bisa dilihat ini kabel warna coklat sebentar nah kabel warna coklat nah bisa dilihat ini dia mau putus ya kita tarik lagi nah dia putus lagi ya dia kropos jadi memang rawan sekali untuk kabel di area sini dia rawan sekali ngegesek kena box filter atau kena dingding rengkes nah kita nanti kita ganti untuk ininya cuman untuk sekarang paling disambungin dulu soalnya disini barangnya lagi kosong kita ganti songket ckp nya baik yang ini maupun yang ini kita ganti ya dua-duanya kita nanti untuk yang ini paling disambungin dulu jadi songketnya dicopot dikarenakan takutnya yang lain nanti pada ngikut pada ngikut yaitu kropos jadi nanti takutnya nanti si abang yang punya motor ini mogok lagi kan kasihan lagi jadi sekarang kita sambung-sambungin dulu langsung dari kabelnya jadi nggak pakai songket nanti kalau sudah ada songketnya nanti kita pasang kita rapiin kembali oke bang ya sekarang kita pasang dulu maksudnya buka dulu yang ini oke bang ya sudah kita buka untuk area magnet begitu pun sepuluhnya nah kita mau menyambungin langsung dari sini yang paling ini diputus dulu nah bisa dilihat kondisi magnet dan sepuluhnya dia kegulung sama yaitu lumpur atau debu kotoran jadi sudah mengerak nah kalau misalkan melihat kondisi magnet kayak gini ataupun sepuluh kayak gini jadi nanti pada saat magnet mutar dia akan dari sepul dia akan daya tarik menarik nah dari daya tarik menarik itu dia akan menghasilkan sebuah elektro atau yang biasa kita sebut namanya listrik nah listrik itu dia bakal mengalir ke ecu nah nanti pada saat disini menghasilkan atau menghasilkan listrik nanti hasilnya dia tidak maksimal soalnya kenapa soalnya kehalang sama kotoran ya kehalang sama kotoran ya ini untuk abang-abang nih kalau misalkan punya motor ini jadi bit SP khususnya jadi sering-sering banyak untuk servis area magnet begitu pun untuk magnetnya bersihan untuk sama sepuluhnya jadi nanti nah si kotoran bisa dilihat sama abang ya nah dia kotorannya dia sangat tebal sekali nah ini juga bisa mengakibatkan si starter dia tidak jalan bisa juga ada di disini bang soalnya kenapa ini lihat aja lumpurnya bisa dilihat kan ya lumpurnya nah kotorannya kita beliin dulu bang ya untuk magnet sama sepuluhnya oke bang ya untuk kapalnya yang putus sudah kita sambungkan dan sudah kita solasi yang bisa dilihat ini tinggal menggantung jadi biar tidak ngegesek lagi baik itu ke box filter ataupun ke dinding rengkes begitu pun untuk magnetnya sudah kita bersihkan nah bisa dilihat sudah bersih ya nah kalau misalkan magnet bersih kayak gini nah nanti dia menghasilkan listriknya atau menghasilkan elektronya dia lebih maksimal kalau misalkan kayak tadi kotor jadi nanti dia kurang maksimal dan nanti motor abang yang pertama nih kalau misalkan berbet lempos jadi terhalang sama lumpur ini kan nanti muter ya muter pada saat diengkol ataupun di starter tangan nah nanti pada saat muter nanti dia menghasilkan sebuah elektro dari hasil dari daya tarik magnet sama sepul ini nanti dia bakal mengalir ke ecu ya bakal mengalir ke ecu nanti ecu dibagi nah nanti kalau misalkan posisi ininya kotor nanti hasilnya kurang maksimal ya jadi wajib dibersihkan setahun sekali ya nanti pada saat servis kalian juga gak apa-apa bang ya jadi intinya seperti itu bang ya nah sekarang ini sudah dibungkus lagi dan nanti kita gantung dan ini dipasang kembali nanti lihat gimana hasilnya setelah melakukan penyambungan kabel dan pembersihan yaitu baik itu spool maupun magnetnya oke bang ya ini sudah kita pasang sekarang kita tinggal mengetes kita hidupkan nah sebelum kita hidupkan kita ee cek kembali untuk kode kerusakannya apakah dia masih menyimpan kode kerusakan atau tidak kami pasang ke ini nak oke ceket helasnya dipasang oke ya sekarang kita kunci kontak nah dia tidak menyimpan history sekarang kita masukkan modus 1 dengan seperti biasa tarik gas lalu kunci kontak oke tunggu sampai ngedit 3 kali oke perhatikan kedipannya kalau misalkan lambat dia berarti sudah masuk modus 1 nah oke berarti ini sudah masuk modus 1 nah kenapa harus di reset dulu jadi kalau misalkan tidak di reset misalkan dia menyimpan history atau menyimpan kode kerusakan jadi nanti si ecu si ecm ini dia menyimpan beban ya menyimpan beban jadi misalkan kalau menyimpan beban tarikan bisa lemot jadi kenapa kita reset dulu jadi supaya tidak ada history kalau misalkan dari HP itu ibarat virus lah gitu jadi lemot oke keras seperti itu oke sekarang kita nyalain kita double shutter belum connect belum connect nah sekarang nyalain ya oh mungkin barusan switch switch rem yang sebelah kanan dia tidak connect ya atau mati ya di isolasi oh di isolasi oh berarti yang sebelah sini kurang connect ya berarti kita pakai yang berarti kita pakai yang sebelah kiri nah oke motornya hidup ya nah kita gas nah perhatikan untuk tuas gasnya kita urut pelan-pelan nah ya kalau diurut normal kita langsungin tarik gasnya nah untuk tarik gas untuk tarikannya baik di langsungin ataupun diurut dia normal ya jadi tidak ada masalah jadi intinya kasus motor ini jadi cuma yaitu di alias ini nih untuk perkabelan yang menuju ke sensor ckp oke mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar jadi ini sudah diripet ya sudah digantung saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih